Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Eka Maulidih Hasanah Dan teman saya Afifah Duyani Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Majapahit Kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran Doritma Silahkan disimak videonya Pertama saya akan menjelaskan bagian papan Doritma Disini, bagian depan ada tulisan Doritma ya Terus disini, ini adalah letak untuk meletakan kartunya Di bagian atas ada gagang Supaya kita mudahnya untuk membawanya Di bagian bawah ada kunci Jadi nanti bisa aman Dan tidak terlambang terbuka Sekian dari papan Doritma Kita lanjut ke kartu Doritma Untuk kartu Doritma Untuk kartu Doritma berjumlah 22 Di sini, di bagian depan Untuk yang berwarna putih Ini adalah jawaban Untuk yang berwarna hitam, ini untuk soalnya Dan untuk bagian belakang terdapat tulisan Doritma Selanjutnya, akan kita bahas aturan permainan Kita lanjutkan ke aturan permainan Di sini, permainan ini bisa dimainkan 2-3 orang pemain Di mana, dari kartunya ada 22 kartu ya Ini kartunya Kartu itu akan dibagi dengan 2-3 orang pemain Jika 2 orang pemain Kita bagi masing-masing 10 kartu Jika 3 orang pemain Masing-masing kita bagi 7 kartu ya Lalu, untuk menentukan urutan pemain Kita lakukan switch Pemain pertama Yang terpilih berhak meletakkan kartu di awal permainan Disusung pemain berikutnya Untuk mengeluarkan kartu Yang bisa dipasangkan dengan kartu soal Yang sudah diletakkan ya Dan penempatan kartunya harus sesuai dengan papan yang disediakan Seperti papan yang sudah dijelaskan di depan tadi Jika ada pemain yang tidak dapat mengeluarkan kartu Dapat berkata pas Maka, ia kehilangan kesempatan untuk jalan Dan pemain selanjutnya Melanjutkan permainan Pemenang dalam permainan ini adalah Yang pertama menghabiskan kartunya Catatan Priwet akan diberikan kepada semua pemain Dengan ukuran sesuai tingkatan pemenang Priwetnya akan berupa alatnya Yang dapat menunjang siswa dalam kegiatan belajar Batas waktu akhir permainan adalah 1 jam pelajaran Yaitu 45 menit Batas waktu akhir pengerjaan setiap soal adalah 3 menit Kesepakatan di awal sebelum permainan yaitu Siswa yang gaduh akan disuruh menggantikan posisi temannya yang mewakili di depan untuk bermain Sekian dari penjelasan tentang aturan permainan Di video selanjutnya akan ditunjukkan bagaimana cara bermain doritma Di sini saya akan mencontohkan permainan doritma yang dibayangkan oleh 2 orang Pertama, letakkan kartu start dan kartu finish Seperti ini Setelah itu Di sini ada 20 kartu Kita kocok dulu 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 Untuk menentukan musik yang memainkan pertama Kita lakukan selanjutnya Ya, ini saya berbicara pemain pertama dan aku akan memainkan dulu Kita tunjukkan dulu Kita tunjukkan Kita tunjukkan Kita tunjukkan Soal Soalnya Soalnya A log 1, jawabannya adalah O Kita jari Misalnya ada jawabannya Misalnya misalnya Soal yang kedua Yaitu A log A makan M Misalnya adalah M per M Dan kita jari Yang kedua Jawabannya Soal selanjutnya Yaitu C log B Per C log A Jawabannya adalah A log B Kita lihat disini Disini ada ya Ini bisa ditampak Letakkan ya Di atas Soal di pupuk Kita lanjut ke soal berikutnya Yaitu A log B Ditambah A log C Hasilnya A log B kali C Di permainan kedua Tentangkan jawabannya A log C Disini Disini Lanjutkan soal berikutnya A log B D kali C log C D kali C log C Jawabannya adalah A log C Saya seperti menonton Jika menonton Tentangkan jawabannya Tentangkan jawabannya Tentangkan jawabannya Saya bisa bilang Pas dan permainan Dilanjutnya oleh Pemain kedua Jawabannya adalah Pemain kedua Maka pemain kedua Yang malah Tentangkan jawabannya Kemudian selanjutnya adalah 4 klub 256 Jawabannya adalah 4 Pemainan disini Tapi disini bisa ada Jadi pemainan Saya dilapas dan pemainan berikan rambungan kedua Jawaban ada di pemain kedua Pemainan kedua meletakkan kartunya lagi Kemudian selanjutnya 6 klub 216 Jawabannya adalah 3 Komen saya adalah 3 Ketaknya Soal selanjutnya adalah 3 klub 3 Selanjutnya Pemainan Jawabannya adalah 1 Soal selanjutnya 2 klub 1 per angka 4 Yaitu minus 1 Soal berikutnya yaitu 4 klub 32 Dikurangi 4 klub 2 Hasilnya adalah 2 Di pemain kedua tidak ada jawaban 2 Maka pemain 2 dapat berkata pas dan dilanjutkan oleh pemain pertama Disini 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 Di pemain pertama ada yang 2 Nah ini bisa meletakkan kartunya Soal selanjutnya yaitu 5 klub 3 Tiga dari 5 Jawabannya adalah 1 per 3 Sekarang giliran pemain 2 Jawabannya ada di pemain kedua Maka pemain kedua meletakkan kartunya Soal selanjutnya 2 klub 4 per 16 Jawabannya adalah main 2 Sekarang giliran pemain kedua meletakkan kartunya Sekarang giliran pemain kedua meletakkan kartunya Bisa diletakkan Selanjutnya yaitu 5 klub akar 16 Sama dengan 2 X plus 1 X sama dengan Dikurangi waktu maksimal adalah di kalit Setelah ditemukan tempat jawabannya adalah setengah Jangan setengah Jangan setengah dan di pemain kedua Maka pemain kedua meletakkan kartunya Soal timurnya yaitu 3 klub 1 per angka dari 729 Jawabannya adalah 3 Sekarang giliran pemain kedua Sekarang giliran Sekarang giliran pemain kedua meletakkan kartunya 2 klub akar 64 Sama dengan X plus 8 X sama dengan 3 Sama semua soal di beli yuk Maksimal pengerjaan D3B Jawabannya adalah Di pemain kedua meletakkan kartunya Selanjutnya Yaitu 3 log 1 per angka 5 dari 3 Dan berkurangin 3 log 3 Jawabannya adalah Main 6 Di pemain pertama tidak ada jawabannya ya Jadi bisa bilang pas dan pemainnya berlangsung oleh pemain kedua Jawaban main 6 ada di pemain kedua Maka pemain kedua yang meletakkan jawabannya Soal saya lihat 3 paket 5 log 1 per 3 paket 2 Hasilnya adalah bagus Dan berkurangin yang berlangsung oleh pemain kedua Jadi bilang pas lagi Dilanjutkan pemain Dan 4 ada di pemain kedua Pemain kedua meletakkan jawabannya lagi Soal di ikutnya 4 log 1 per angka 4 Jawabannya adalah Main setengah Maka di pemain kita meletakkan kartunya Jadi pemain kita meletakkan kartunya Sekarang Soal selanjutnya 5 log 1 per angka 3 dari 5 Jawabannya adalah Main 1 per 3 Sekarang di ikutnya Pemain kedua Pemain kedua meletakkan jawabannya Main 1 per 3 Maka pemain kedua meletakkan jawabannya Tentang di kata pas Di sini soal terakhir Yaitu 5 log 5 bakat 4 Dikali 5 Tentang di kalok 5 bakat 2 Dikali 5 bakat 4 Dikali 5 bakat 4 Dikali 5 bakat 4 Yang misalnya adalah Pemain Bisa lihat Di sini Karena Yang terakhir Menghabiskan kartu adalah Pemain pertama Maka pemain pertama Bisa diletakkan kalah Dan yang pentang adalah Pemain kedua Untuk pembaringan reward Pada permainan ini Semua pemain Diberikan reward Akan tetapi Ukurannya Disesuaikan Dengan urutan Pemenang Dan untuk ukurannya Bisa Siswa yang gaduh Bisa menggantikan Pemain yang terakhir Sekian dari penjelasan Permainan dari Maka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!